Intro Assalamualaikum Kembali lagi dengan channel Andre WK Kali ini saya akan Coba mereview sebuah Obat untuk Mengatasi berbagai masalah pada Kulit Dengan merek Salisil SP Capgajah Tapi sebelum lanjut seperti biasa Terus dukung channel ini dengan menekan Tombol subscribe nya Dan apabila kalian Suka dengan video ini kalian tekan Tombol like nya Kulit merupakan organ Terbesar manusia yang rentan Untuk mengalami berbagai Gangguan kesehatan Misalnya seperti Ruam, gatal-gatal Jerawat Hingga gangguan kulit lainnya Bila seseorang Mengalaminya Dokter biasanya Akan meresepkan Obat kulit topikal Yang mengandung asam Salisilat Untuk mengatasinya Salisil SP Capgajah Merupakan Obat kulit yang digunakan Untuk mengatasi Berbagai masalah pada kulit Seperti panu Kadas Kurab Eksim Dan berbagai masalah kulit Lainnya Kandungan dari Salisil SP Capgajah ini Yaitu Tiap mili Mengandung Bahan aktif Asam Salisilat 0,08 gram Asam Salisilat Atau salisil asid Adalah salah satu Obat golongan Keratolitik Yaitu Obat-obatan Yang bertindak Sebagai Agen Pengelupas kulit Obat ini Berfungsi Untuk menghilangkan Sel-sel kulit mati Serta menghaluskan Permukaan kulit Yang kasar Karena kasetnya Asam Salisilat Kerap digunakan Untuk menangani Penyakit kulit Yang menimbulkan Sisik Atau penumpukan Kulit Berlebih Seperti Psoriasis Atau Eksim Atau Dermatitis Atovig Obat ini Bekerja dengan Cara Melembutkan Keratin Protein Pada struktur Kulit Manusia Proses ini Akan mengendurkan Kulit bersisik Yang kering Sehingga Lebih mudah Terlepas Dalam satu Botol ini Berisi 50 ml Kalian bisa Beli di Apotek Ataupun Di toko obat Dengan harga Sekitaran Rp6.000 Sampai Rp9.000 Dan harga Ini mungkin Di masing-masing Daerah Berbeda-beda Untuk indikasi Atau Kegunaan Dari Salisil SP Cair ini Yaitu Membantu Meringankan Penyakit kulit Seperti Panu Kadas Kurap Kudis Dan jamur kulit Untuk dosis Atau cara penggunaan Dari Salisil SP Ini Yaitu Kalian cukup Oleskan pada kulit Yang sakit 2-3 kali Sehari Caranya Caranya Yaitu Kalian Cukup Tuangkan Larutan Pada Kapas Lalu Suka Area Yang terkena Penyakit Dengan Perlahan Biarkan Obat Mengering Dan Jangan Dibilas Pastikan Olesan Yang pertama Sudah Kering Sebelum Kembali Mengoleskan Obat Untuk Yang kedua Atau Ketiga Kalinya Seperti Obat Obatan Lain Asam Salisilat Dapat Menimbulkan Efek Samping Pada Sebagian Orang Seringnya Efek Samping Ini Cenderung Ringan Dan Tidak Membutuhkan Penanganan Khusus Seperti Sensasi Sengatan Ringan Dari Pemakaian Obat Dengan Konsentrasi Yang Lebih Tinggi Anda Juga Perlu Berhati Hati Saat Menggunakan Obat Ini Pasalnya Asam Salisilat Dapat Mengiritasi Atau Membakar Kulit Yang Sehat Sehingga Anda Harus Memastikan Pengolesan Obat Hanya Pada Area Yang Terkena Penyakit Saja Untuk Cara Penyimpanan Dari Salisil SP Ini Yaitu Obat Ini Paling Baik Disimpan Pada Suhu Ruangan Dan Dijauhkan Dari Paparan Cahaya Langsung Serta Tempat Yang Lembab Jangan Disimpan Di Kamar Mandi Dan Jangan Pula Membekukan Obat Ini Cukup Sekian Dulu Video Review Atau Pembahasan Dari Saya Mengenai Obat Salisil SP Ini Semoga Video Review Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Jangan Lupa Video Ini Kalian Like Share Comment Serta Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Silahkan Kalian Teken Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Untuk Diaktifkan Lonceng Notifikasinya Supaya Nanti Teman Tidak Ketinggalan Dengan Video Review Saya Yang Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh